Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan Rayuan Ajakan Prabowo Subianto Ini akan merapat, akan menyasar kemana lagi Nanti siapa saja yang akan merapat Kita kembali ke Bang Habib Bang Habib tadi kalau benegar dari PDIP ya masih bisa dikompromiin lah Bang Terus ada kode juga tadi Ekonomi, apa keamanan nih Tergantung mungkin tawarannya seperti apa Kalau akan menyasar kemana, jadi pasti kemana-mana Karena nama yang Pak Prabowo kan selalu menyampaikan Bahwa kami, politik kami adalah merangkul Jadi bagi kami, bagi Partai Gerindra Tidak ada suatu kekuatan politik pun Elemen politik pun yang kami antikan istilahnya Kalau misalnya ada nih partai politik Ah kalau ketemu ini pasti nggak bisa Ada yang ini juga ketemu yang ini pasti nggak bisa Kalau kami insya Allah bisa ketemu dengan semua elemen politik bangsa ini Termasuk partai-partai politik ya Nah tadi soal apa namanya kesamaan frekuensi Bagaimana memajukan apa namanya bidang ekonomi Lalu menjaga situasi keamanan dalam konteks geopolitik internasional yang sekarang memang menghangat Itu kan memang banyak dibahas oleh Pak Prabowo Dan nggak mungkin hanya kekuatan kami sendiri yang bisa menghendernya Perlu melibatkan sebanyak mungkin apa namanya elemen politik itu tadi Nah apakah nanti bisa bekerja sama juga dengan rekan-rekan PDIP Perjuangan Itu tentu menjadi pembahasan elit-elit kami Top leadernya Kabarnya saat ini sedang gerilya juga ya top-top Ya pasti Dan hal yang penting juga adalah hubungan baik Pak Prabowo dengan Ibu Megah Nah ini yang sebenarnya juga faktor cukup penting Kalau kita bicara PDIP Perjuangan Kita bisa bicara apapun dan macam-macam Kita bisa berkonflik Misalnya saya membenci Pak Hasto Ya kan ya Pak Hasto membenci Habibu Rohman Mungkin ya kan ya Tapi kalau Ibu Megah dengan Pak Prabowo Bos kami Itu luar biasa hubungan baiknya Sehingga Itu pasti akan menjadi juga faktor penentu Ya kan Yang akhirnya menurut saya yang saya katakan tadi Kalau saya sih yang namanya rekonsiliasi dalam konteks besarnya Optimis bisa tercapai lebih cepat Tapi apakah sesimpel Wah bagi-bagi jabatan menteri Itu kan belum tentu Atau juga tetap kata Bung Iqbal ya Kita gak ada masalah ya Bung Iqbal ya Tapi misalnya gini Kita menghormati Ada yang nanti di luar Ya kan ya Tidak mendapat jabatan di kementerian Tetapi dengan spirit yang sama Ya kan Sama-sama melakukan yang terbaik Untuk ngejar yang 2045 itu Indonesia Emas Di posisinya masing-masing Check and balance Nah ini menurut saya juga bagus Yang seperti ini Karena itu sudah ditunjukkan Baik oleh teman-teman yang PKS maupun BDI Perjuangan Yang sama-sama pernah di pemerintah Dan sama-sama pernah di oposisi Di posisi oposisi Kita lihat PKS melakukan menurut saya baik Selama ini Bahkan elegan Mereka konsisten Terhadap institusi yang mereka Tentang misalnya Banyak hal Tetapi Konsisten juga mengikuti Alur pengambilan keputusan Yang di parlemen Kalau sudah menyampaikan sikapnya Sudah menyampaikan pendapatnya Mereka gak melakukan Yang namanya sabotase politik Tindakan-tindakan di luar ketentuan Misalnya menghambat Apa namanya Di luar regulasi Menghambat proses pengesahan Gak ada Tetap menghormati Yang mayoritas Fungsinya dijalankan masing-masing kan Masing-masing Nah untuk komunikasi Dengan Presiden PKSnya Kalau tadi kan Hubungan dengan Bu Mega Itu baik Pak Prabowo Bukan misalnya Pak Saiku Misalnya seperti kan Ya pasti bagus Baik sekali Dua kali proses Mendukung Prabowo Subianto Bukan hanya itu Di berbagai pilkada kan kita Kerjasama juga Kerjasama Juga di parlemen Sebetulnya hubungan kita Baik-baik saja Sehingga menurut saya Gak akan ada Hambatan psikologis Jenggal memang Hitung-hitungan matang saja Hitung-hitungan ya Ini gak ada sakit hati Gak ada heart feeling Antara kami satu sama lain Gak ada dendam politik Gak ada sikap saling antir Gak ada Ya kan Tinggal yaudah Yang mana nih Jadi pilihannya Baik dengan sama baik Oke Hal-hal yang baik-baik saja Apakah di luar Apakah di dalam Gak ada Gw-duanya sama-sama mulia Bang Iqbal Tapi ada catatan gak sih Nanti kalau memang Ternyata PKS mau masuk ke dalam Ya saya kira terlalu dini Membahasnya lah Bagi kami sekarang Kita hormati kan Bang Iya Kita sekarang kan sedang fokus Jadi kami pun kemarin Dalam Musyawarah Majisuro Justru pimpinan mengakur evaluasi Tentang pemilu ini Memang kita menemukan dua hal tadi Ada gak keputusan di Majisuro juga Menjalin hubungan komunikasi Misalnya begitu Yang jelasnya dua hal yang sangat ditekankan Angket terus diteruskan Dan MK kita kawal sampai tuntas Baru kita bicara Karena kan terus terang kami sangat berharap Teman-teman hukum bekerja luar biasa Para saksi kami itu 90% datanya Gak ada partai lain punya segitu Dan ini jadi salah satu kunci Yang kami sangat optimis Dalam gugatan ini Baik Jendah dulu ya kok gitu ya Kok cepet banget jendahnya nih Kebanyakan ini kembali Kebanyakan lagi Kita pasu alam Masa selamat menikmati